Oke guys, ini dia salah satu contoh bertetangga yang baik dan benar ya Jadi ceritanya rumah yang sebelah sini sudah selesai Dan sebelah belakangnya lagi renovasi bangunan ya Jadi penting dan perlu anda lakukan namanya proteksi seperti begini Ingatkan terus tukang anda, mandor atau kontrator anda Untuk menjaga tetangga yang berbatasan langsung ketika kita renovasi seperti begini ya Supaya nanti kotoran, semen, debu, segala macamnya tidak masuk ke rumah orang gitu ya Dan apalagi yang seperti begini, ada pengecoran di lantai 2 Nah tadi dia bikin terpal tuh sampai ke sepanjang itu Supaya nanti ketika ngecor, percikan semen tadi itu tidak kena ke rumah tetangga kita dia ya Jadi supaya tidak saling ribut tetangga, anda proteksi begini Anda pebesar rumah anda, jangan menyusahkan tetangga sebelah anda ya Karena ketika anda membesar rumah anda saja, hati tetangga sudah bergecolak dia ya Dan biasanya paling terjadi adalah ketika pengecatan, contoh kita lihat di sana ya Nah seperti begini juga ya, ada pekerjaan di dekat perbatasan dengan rumah yang sudah selesai Jadi kita proteksi seperti begini ya Apalagi kalau anda ngecat-ngecat tuh, nanti bentar ini juga ngecat harus diproteksi sampai habis Supaya nanti mobil motornya tidak kena pecek-pecek dari si catnya tadi ya Jadi itu tips supaya anda bisa bertetangga dengan damai dengan sesama kita ya Get it